Jamah, oh jamah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kembali lagi di Islamit Indah. Kembali lagi kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islamit Indah. Kalau kita kembali ke segmen TanyaDongUstadz. Kami semua, TanyaDongUstadz. Oke, langsung aja kita bacakan pertanyaannya dari Instagram Mba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ujin bertanya, Ustadz, apa benar, kata jika kita... Apa benar? Apa benar, jika kita mengungkit kesalahan almarhum saat hidup, arwah almarhum akan mendatangi kita. Lalu bagaimana jika kondisinya terpaksa dibicarakan? Ini ngapain ngomongin orang udah meninggal sih? Bagus didatengin. Coba kalau digentayangin. Ya kan mau menjelaskan, Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, ketika seseorang dia tertidur, dia mimpi bertemu dengan siapapun, berbicara, ajak ngobrol, apalagi minta warisan dan lain sebagainya. Apalagi menjadi sebuah keributan, itu syaitan intinya. Dan yang kedua, jangan ngomongin orang. Anda ngomongin orang itu, nanti kedepannya akan ada hukuman Allah SWT. Benarnya aja gibah, salahnya fitnah. Nanti ada mizahnya Allah dipanggil. Anda sholatnya bagus, puasa Anda bagus, zakat Anda bagus, sodakoh Anda bagus, dan semuanya bagus. Tapi ada habluminah nas yang tidak baik. Ada habluminah nas yang keabnar di sini. Maka Anda akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap kalimat yang Anda perbuat. Di mizahnya Allah ditunda, Anda masuk dalam sodaknya Allah. lewat siratullah mustahil ditunda, ditanya dulu, fulan, min fulan, kamu reloh diomongin, kamu difitnahin, digibahin, dan lain sebagainya. Maka menyebabkan orang tersebut bisa tidak masuk dalam sodaknya Allah SWT. Dan menjadi penghalang masuk sorga. Yalah, karena kalau menggibahin orang yang sudah meninggal, yang disakitnya ada dua orang. Apa itu? Yang meninggal sama keluarganya. Iya, benar, benar, benar. Nah, ini sekarang kita lanjut lagi nih ya. Tadi yang pertama jawaban. Gak ada omongan lain tuh, selain ngomongin orang meninggal. Kita lanjut aja ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau nanya nih, bagaimana hukumnya jika benar gak sih? Kalau wasiat orang yang udah meninggal, tapi gak dijalankan, maka sang mait tidaklah tenang dikubur. Nah, ini Ustaz mohon. Eh, dengar dulu. Wasiat yang bisa dijalankan, wasiat yang tidak melanggar syariat. Wasiat itu, tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Saya serahkan semua harta, aku gak boleh diwasiatkan karena ada haknya, warisannya. Kemudian, tidak boleh berwasiat sesuatu yang diharamkan. Gak boleh. Kalau saya mati nanti, sembahlah kuburan saya. Gak boleh. Yang ketiga, tidak boleh berwasiat yang menyulitkan keluarganya. Kalau saya mati nanti, jadikanlah jalan ini nama saya. Setengah mati orang. Kuburkan saya. Aduh, ini gak. Kalau saya meninggal nanti, kuburkan aku dekat Monas. Ih, siapa? Monas baru ada kuburan. Jadi, tidak boleh menyulitkan, tidak boleh yang diharamkan, tidak boleh melanggar syariat. Sesuatu hal, wasiat itu, harus dijalankan setelah meninggal. Tapi ingat, jangan, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, tidak boleh ada bentuk kezoliman di dalamnya. Nah, Ustadz, gimana kalau tidak dijalankan wasiat? Akan menjadi terkatung-katung, dan menjadi kewajiban bagi ahli waris, untuk menjalankan wasiat tersebut. Hmm, tuh, dengerin tuh ya. Makasih banyak guru-guru kita atas jawabannya. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan mu'asabah, ya, dan juga doa nih, dan juga ringkasan mungkin dari pertemuan kita hari ini. Ustadz Syam, Saffatullah Ustadz Syam. Maka diantara kelemahan daripada keturunan ini adalah mereka tidak mampu untuk mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kita mendidik anak kita ekonomi, kita mendidik anak kita agar dia menjadi seorang yang perkasa di dunia. Kita mendidik anak kita agar bisa survive di dunia. Namun kita lupa untuk mendidik anak kita agar mampu mendoakan kita di alam kubur kelak, di alam barzah kelak. Padahal yang dibaca anak kita ketika kita meninggal dunia adalah Al-Quran. Maka jangan pernah lupa untuk mendidik anak kita dengan Al-Quran. Ajarkan dia membaca Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran Kami sungguh telah memudahkan Al-Quran. Kata ulama apanya yang mudah? Mudah dibaca, mudah dihafal, mudah difahami, mudah diamalkan. Tidak ada yang lebih mudah dibandingkan Al-Quran untuk menghafalnya. Tidak ada kalimat yang lebih mudah untuk diamalkan dibandingkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Ada hukum yang lainnya lebih sulit daripada hukum yang ada dalam Al-Quran. Maka ajarkan anak-anak kita agar mampu mendoakan kita di alam barzah kelak. Kita mendidik mereka agar menjadi kaya raya di dunia. Namun ternyata betapa banyak orang tua yang menyesal karena lupa untuk mendidik anaknya menjadi seorang kaya raya pula di akhirat kelak. Maka didi anak kita menjadi kaya raya di dunia, kaya raya di akhirat. Didi anak kita pandai ilmunya di dunia, tapi pandai juga untuk mengamalkannya guna orang tuanya yang sudah berada di alam barzah. Kesimpulan kita di hari ini menyadarkan kita semua betapa pentingnya mengajarkan anak kita mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kita di alam kubur kelak, kita tidak mau iri dengan penghuni kubur yang lainnya. Ada seorang yang mungkin tinggal duduk diam di kuburannya, tidak menunggu doa-doa yang umum yang dibacakan khotib ketika Jumat. Allahu mawfir lil muslimin wal muslimat. Ada mereka yang duduk santai, kenapa kau duduk santai wahai ibu? Karena saya sudah punya anak yang setiap hari mendoakan saya. Subhanallah, maka ajarkan anak-anak kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ufillana dunubana wa liwalidina. Warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Jikalau telah meninggal dunia, maka lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, jauhkan daripada siksa kubur, jadikan kuburannya daripada taman-taman syurgamu, Ya Allah. Jikalau orang tua kami masih hidup, maka panjangkan umurnya, Ya Allah, dalam ketaatan padamu. Jikalau sedang sakit, maka sembuhkan sakitnya, Ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Allahumma kutim lana bi husnil khatimah, Ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami. Sedang taat padamu, Ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami, keturunan yang pandai dan tidak lupa mendoakan kami. Setelah kami menindal dunia kalat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbil alamin, masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, ya. Namun sebelumnya ada informasi dari guru kita, Ustaz Muala, ini yang perlu disampaikan. Ini, buat jaman di rumah, jangan lupa ya, hadir. Ada namanya luar biasa ini. Acara dari Alobank. Alobank Food Festival, ada lebih daripada 100 makanan Nusantara yang enak-enak. Dan jangan lupa, di Transmart, MTH Aryono. Dan ada kejutan dari artis-artis yang ternama. Udah biasa. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Muala, ya. Mudah-mudahan hari ini, kita ilmunya bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walidah, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala tohan.